Permasalahan kesehatan yang timbul saat ini merupakan akibat dari perilaku hidup yang tidak sehat, ditambah sanitasi lingkungan, serta ketersediaan air bersih yang masih kurang memadai di beberapa tempat. Hal tersebut sebenarnya dapat dicekah bila fokus upaya kesehatan diutamakan pada upaya preventif dan promotif dalam menumbuh kembangkan kemandirian keluarga dan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Dalam rangka mendukung gerakan masyarakat sadar surveillance, Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan melaksanakan deklarasi yang dilaksanakan di lapangan Desa Ploso, Kecamatan Punung Pacitan, Rabu, 26 Juni 2019. Kegiatan dihadiri Bupati Pacitan Indar Tato, Asisten Pemerintahan, dan Unsur Forkopimca. Launching gemar sadur ini merupakan salah satu upaya dari Dinas Kesehatan Pacitan untuk menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular. Perbaikan lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat perlu dilakukan. Tidak hanya unsur pemerintah kabupaten, kecamatan, maupun desa, melainkan warga masyarakat sekitar. Bupati Pacitan Indar Tato menjelaskan, dengan adanya gerakan masyarakat sadar surveillance ini, akan mampu meningkatkan derajat kesehatan di Pacitan, khususnya di pedesaan, akan lebih baik. Terlebih, jika kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan tinggi, maka sedikit kemungkinan masyarakat terserang penyakit. Jadi yang jelas, bahwa kita sama-sama tahu, ini kalau gerakan ini dilaksanakan betul dan dilaksanakan betul-betul, artinya dengan sungguh-sungguh dan disadari oleh seluruh masyarakat, saya kira ini akan membuat derajat kesehatan kita akan lebih tinggi, lebih baik. Mengapa demikian? Karena istilahnya ini akan sedia payung sebelum bekerja. Sehingga apa-apa yang kita kerjakan ini adalah untuk mencegah supaya penyakit tidak datang di desa-desa yang mengadakan gerakan sadar. Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Kunung mengaku jika gerakan tersebut merupakan hasil dari musyarakat desa. Setiap bulannya, mereka melakukan monitoring di tiap rumah warga untuk melakukan pengecekan, mulai dari kebersihan hingga kesehatan. Tidak hanya di desa Plosol, gerakan ini juga dilaksanakan di tiga desa lainnya, yakni desa Gondosari, desa Tinatar, dan desa Kebonsari. Satunya adalah adanya genteng kaca, kemudian adanya batuk-batuk yang berdiri dari dua minggu, apakah dalam keluarga itu ada yang punya diabetes militas atau genceng manis, apakah ada yang menderita penyakit kronik, misalnya hipertensi, kemudian adanya jempek nyamuk, sampai pengelolaan sampahnya seperti apa, sumber airnya seperti apa, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Ketika dari teman-teman sepahit, dari Tengginas ini sudah beraksi, mereka, masyarakat kami, sangat merasakan manfaatnya. Jadi di masing-masing masyarakat ini, warga kami mempunyai sebuah kesadaran dan tanggung jawab bersama atas pergerakan-pergerakan dari kader kami. Sehingga Alhamdulillah, dengan adanya kader kami yang setiap bulan ini beraksi di masing-masing rumah, persoalan-persoalan yang telah disampaikan di atas tadi, termasuk penyakit menular, maupun lepto, maupun yang lainnya DB, ini sudah menulur. Untuk mengoptimalkan germas, Dinkes Kabupaten Pacitan telah menyiapkan gerakan masyarakat sadar surveillance, gemasador, ditandai dengan penanda tanganan MOU Komitmen bersama oleh Bupati Pacitan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, dan Perwakilan Camat. Semoga dengan launching ini bisa meningkatkan masyarakat agar selalu menjaga kebersihan lingkungan. Dengan demikian, akan berdampak pada kesehatan bagi penduduknya. Doni Tatang melaporkan.